Kekecewaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini terungkap dalam program Warung Bekasi yang disiarkan langsung Badar TV dan juga Radio Anissa Sabtu malam lalu. Menurutnya rendahnya penyerapan anggaran ini tidak hanya berdampak terhadap lambatnya pembangunan desa, namun juga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat yang mempertanyakan kinerja dewan serta pemerintah. Padahal dengan APBD 2015 yang mencapai 5,1 triliun bisa digunakan semaksimal mungkin untuk berbagai program di daerah. Namun pada kenyataannya hingga bulan November ini baru terserap tidak lebih dari 50 persen. Melihat hal ini fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi mengancam akan memboykot jalannya pembahasan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah tahun 2016. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014, sebesar 860 miliar rupiah tidak diserap di tahun 2015. Bang, jauh-jauh hari saya mau tidak mau suka tidak suka harus menyebutkan praksi saya. Saya dari praksi Gerindra sudah menyatakan sikap. Bahkan saya sudah undang Bang Sekda, saya sudah sampaikan bahwa praksi Gerindra akan membuat tindakan yang sangat keras sekali. Jadi kalau memang silpat 860 miliar di 2014 tidak turun di 2015, saya akan memimpin praksi saya untuk membaikot pembahasan anggaran di 2016. Ini dorongan penting agar SKPD kita jangankan menyerap anggaran dari anggaran perimbangan. Yang seharusnya dari Jakarta, dari provinsi itu diserap untuk menjadi pembangunan di rakyat kita. Uang yang ada di piring kita saja di kabupaten ini tidak diserap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Muhyiddin ditemui di ruang kerjanya mengakui bahwa penyerapan anggaran tahun 2015 masih minim di kisaran 50%. Bahkan berdasarkan laporan dari SKPD, sisa lebih perhitungan anggaran mencapai angka 400 miliar rupiah dari hasil sisa lelang. Dan ini tidak masalah karena terbilang efisiensi. Sekda mengungkapkan dinas, bina warga, dan bangunan menjadi SKPD dengan penyerapan terkecil karena banyak kegiatan yang belum selesai dikerjakan. Padahal APBD 2015 banyak terdapat di dua dinas ini. Berdasarkan laporan dari masing-masing SKPD, itu tinggal sekitar 400-an lah, 400 miliaran yang kemungkinannya itu silva. Silva ini tidak semuanya dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, tapi ada silva lebih lelang, sisa lelang. Jadi, kalau sisa lelang kan bagus, tidak apa-apa, karena itu efisiensi. Tapi kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, itu sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan, karena kami tidak mungkin itu bisa dilaksanakan kegiatan itu, jadi sudah datanya ada. Nah, artinya dengan laporan itu, maka yang lain bisa dilaksanakan. Dari Kabupaten Bekasi, Heri Pebrianto, Badar TV memberitakan.